Kuan Suami Yang Kejam ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sena Rancan sebagai pengisi suara. Episode 70 TSEK 68. Sampai mendengarkan semuanya. Darawas! Keriak Daniel membuat Alicia terlonjak kaget dan akhirnya menabrak si karyawan. Pluk, pluk, pluk! Barang itu berjatuhan, Alicia belum sadar akan keadaan. Makan posisi yang tadi yang berdiri, kini tiba-tiba berjongkok paksa. Ia mendengar kekaduhan, ia melihat beberapa kardus-kardus perjatuhan di sekitarnya. Namun tubuhnya tak merasa apapun selain rasa hangat. Ia seperti dipeluk seorang dari belakang. Sedang Daniel memejamkan matanya dan mengeratkan giginya menahan sakit akibat tubuhnya beberapa kali terkena kardus. Resil! Seru para karyawan shock melihat rencana yang menimpa resil mereka. Alicia pernah menoleh dan matanya membolam melihat Daniel masih memenjampan mata seperti menahan sakit. Tuan! Kedua Alicia. Perlahan mata Daniel terbuka, tetapannya langsung menajam ke arah Alicia dan berhasil membuat Alicia gemetar takut. Puff! Cita Alicia, kini sadar apa yang terjadi. Resil! Kepala gudang segera menarik tubuh Daniel untuk membantunya berdiri. Daniel mengembas tangan kepala gudang setelah ia berlari mendekatkan tubuhnya. Daniel mengurutkan tangannya untuk membantu Alicia berdiri. Namun karena didera rasa takut, Alicia tak berani mengadah lagi. Apalagi menyambut ululang tangan Daniel. Alicia masih berjongkok. Bututnya lemas. Karyawan wanita yang menyusun barang tadi mengerti perasaan Alicia dengan sikap membantu Alicia berdiri. Daniel mendengus dan menarik kembali tangannya. Maafkan saya, Tuan Presjir. Saya tidak sengaja. Ucap karyawan wanita. Bukan, itu salah saya. Salah Alicia. Presjir, sepertinya Anda terlah. Ucapan kepala gudang terpotong akibat suara bentakan Daniel. Bisa jangan terluka. Tatapan tajam itu masih diharapkan ke Alicia. Alicia mengerja begitu juga kepala gudang dan para karyawan yang di sana. Dan kamu, keluar dari perusahaan saya sekarang. Tentang Daniel pada karyawan yang membuat kekaya cawan pada lini mah murni ketederan Alicia. Atau bisa juga semua berkat Daniel yang membiarkan Alicia memantau udang sendiri. Tapi kan Daniel tak menyuruh Alicia. Jadi yang salah siapa dong? Ya tetap si karyawan lah yang salah di mata Daniel. Karena hampir membuat istrinya terluka. Tuan, yang salah saya? Setelah Alicia cepat, Daniel kembali memberi tatapan tajam ke arah Alicia. Sayang, salah Tuan. Ini Alicia menunduk. Kamu hampir saja mati gara-gara dia, Dara. Beram Daniel. Wah, berlebihan sekali Tuan Presjir ini pada sebuah serta manggang. Saya tidak apa-apa, Tuan. Dira Alicia. Itu kan ada saya. Alicia mengerjak. Dia kembali pada kenyataan bahwa baru saja Daniel menolongnya. Alicia memindai tubuh Daniel. Apa Tuan baik-baik saja? Spontan Alicia memegang kedua lengan Daniel. Memeriksa tubuh tuannya. Entah dapat transfusi keberanian dari mana Alicia berani memegang tubuh Daniel tanpa seizin dari Daniel. Daniel sedikit meringis. Entah pura-pura atau memang kesakitan. Bayangkan saja, beberapa kardus yang berisikan peralatan perusahaan menimpa punggung tadi. Tuan! Alicia melepas lenganya di sepertian detik selanjutnya. Air matanya berjatuhan masih memindai tubuh Tuan suaminya. Hei, kenapa? Hanya Daniel lembut dan bergantian memegang gudang Alicia. Semua yang ada di gudang melonggo takjub dengan apa yang mereka saksikan. Benarkah, dia presiden dingin yang tak tersentuh yang ada di hadapan mereka sekarang. Yang terkenal tak manusia itu. Yang selama ini mereka tak pernah melihat sekalipun presiden mereka bersikap lembut demikian. Tidak pada siapapun. Namun dengan Alicia, asisten bangganya, Daniel menunjukkan sisi lainnya itu di hadapan mereka. Apa yang sakit? Di bagian mana? Tanya Daniel tak peduli pada mereka yang menatap tajuk. Tuan yang terluka! Tentak Alicia spontan. Ia kembali menangis. Kali ini sedikit keras. Alicia merasa bersalah karena dirinya. Karena Daniel menolongnya hingga Daniel harus kesakitan. Ya, Alicia merasa bersalah. Daniel mendelit mendengar suara teriakan cempreng isinya. Apa Alicia menangis karena Daniel terluka? Apa Alicia peduli padanya? Bahkan Daniel mengabaikan bahwa Alicia baru saja membentaknya di hadapan para karyawannya. Yang ada Daniel bahagia jika memang Alicia menangis karena Daniel terluka. Ya, seorang presiden dingin dan arogan mengabaikan harga dirinya demi mendapat sebuah kepedulian dari isti kecilnya. Ingin sekali Daniel memeluk dan menangkan isti kecilnya dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja selama Alicia tak terluka. Namun, setitik kesadarannya mengatakan bahwa jangan sekarang. Daniel tak mau membuat karyawannya berpikir aneh-aneh. Ikut saya, ditanda Daniel. Sebelum benar-benar melangkah, Daniel sebelum berbalik ke arah karyawan wanita yang membuat kekacauan dan tetapan berpindah ke kepala gudang. Urus dia. Ucapnya dingin dan menarik Alicia keluar dari gudang. Sesampai yang di ruangan Daniel, Alicia masih sekukan. Daniel sekali memeluk istrinya itu, namun sedikit dengsi dan juga Daniel akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengerjai Alicia. Si tuan suami dengan segala isi kepalanya. Daniel meringis saat dirinya mendudukan bohongnya di sofa ruangannya. Tuhan, kenapa kita ke rumah sakit saja? Tanya Alicia ikut meringis, niat Daniel kesakitan. Ada sempat. Ucap Daniel berusaha bersikap beratas. Bersetak dengan jadwal. Kadaan tuan jauh lebih penting. Daniel mendalik, upaya istri kecilnya kembali meninggikan suaranya. Suara tak takut lagi pada dirinya. Sandainya bukan istri, sudah Daniel lempar keluar dari gedung ini agar terjun bebas ke bawah. Untung cinta. Patin Daniel. Meski senang Alicia peduli padanya, namun Daniel tak terima jika harus dipentang. Daniel bangkit dan menarik tangan Alicia menuju ruangan baru yang ada di ruangan kerjanya. Ya, itu adalah kamar minimalis yang Daniel pesan kemarin pada Ali. Kamar itu keberanannya tidak diketahui sebab pintunya berada di belakang kursi Daniel. Dimana di sana ada sebuah rak buku. Di balik rak buku itu, ada pintu kamar yang tersembunyi. Cukup menggeser rak buku itu, maka pintu kamar juga terbuka. Sungguh, Ali memang pintar. Mendapatkan penangka ahli renovasi ruangan. Alicia melonggo saat melihat kamar itu, yang seperti ruangan rahasia. Tantas saja posisi meja kerja Daniel sedikit maju ke depan. Namun karena tadi pagi yang kesal dengan serangan tiba-tiba Daniel di lift, Alicia mengabaikan perubahan itu. Saat pintu tertutup, Daniel melepas tangan Alicia dan melepas jahat juga dasinya. Tuan! Sekisal Alicia mulai awas. Daniel mengabaikan itu. Tangannya terus melanjutkan kegiatannya, membuka dasi dan satu persatu kanci ke mejanya. Tuan, stop! Teriak Alicia. Peruk! Daniel melepar kasar ke mejanya dan kini dandanya selanjang terpampang sudah. Namun Alicia tak melihat karena sikap berbalik badan dan memejamkan mata serapat-rapatnya. Alicia perlahan melangkah menggapai pintu. Saat tindak menggeser pintu kamar. Kamu mau kabur setelah membuat buku sebegini, ucap Daniel dingin dan berhasil membuat Alicia menghentikan gerakannya. Alicia pernah menoleh dan langsung membulatkan mata melihat punggung Daniel yang kini tercetak banyak lebam-lebam kemerahan. Dan yang telah membangun Alicia, kini melirik melihat reaksi Alicia. Tuhan, punggungmu! Alicia pernah mendekat. Apa dengan memelototi bisa membuatnya sembuh? Ucap Daniel dingin. Tunggu sebentar! Alicia beranjang mencari kotak obat. Kok kemana? Tanya Daniel melihat Alicia menuju pintu. Obat! Tunjuk Alicia keluar. Di sana! Tunjuk Daniel dengan dangunnya ke arah laci lemari. Ya, di dalam kamar minimalis itu ada kamar mandi, televisi, pak buku kecil, sofa tunggal, dan lemari yang tentunya telah tersedia pakaian Daniel maupun Alicia. Juga beberapa barang perting lainnya. Seperti obat misalnya, Alicia mangkut-mangkut dan berjalan ke arah lemari tiga pintu itu. Alicia langsung membuka laci yang dimaksud Daniel. Dan setelah mendapatkan kotak P3K, Alicia menyusul Daniel yang sudah tengkurat di atas ranjang. Alicia dengan gemetar memegang buka lebam di punggung Daniel. Perabahnya satu persatu, kembali air matanya jatuh. Ini pasti sakit, kumam Alicia. Ya, Alicia tahu itu. Sebab ia sangat berpengalaman soal luka di tubuhnya. Sedang Daniel memenjamkan matanya. Merasai usapan tangan kecil milik istrinya. Luka ku bahkan tak seberapa dengan bekas luka yang ada di tubuhmu. Latin Daniel menyesal pernah berbuat kasar pada Alicia. Bahkan beberapa kali sifat jahil Daniel membuat Alicia terluka, bahkan sampai pingsan. Hap, Daniel menangkap tangan Alicia yang hendak membangkitkan gairahnya. Alicia tersentak, dan sepertinya detik selanjutnya, tubuhnya sudah berada di bawah tubuh Daniel. Kau memancingku. Sudah Daniel, padahal dia saja yang bernapsu. Alicia mengerjapkan cat, dan itu malah perlihatan tuju di mata Daniel. Membuat Daniel semakin gemas saja. Tuhan, luka mau harus diobati. Alicia yang sadar akan situasi, segera mengalihkan perhatian. Ada sesuatu yang lebih penting untuk diobati? Ucapkan, Daniel, dan mencumi berharisnya. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.